Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue Di kesempatan kali ini sekarang saya akan mereview mengenai dari launcher aplikasi Microsoft ya Oke jadi disini saya mendapatkan salah satu notifikasi mengenai dari launcher Microsoft Corporation ini Ya dia memiliki rating yang sangat tinggi sekali ada sampai 4,8 bintang rating plus 1 juta ulasan dan pengunduhan hingga 50 juta Oke jadi disini juga ada beberapa ulasan dari teman-teman pengguna aplikasinya Salah satu keunggulan dari launcher Microsoft ini dia menerikan dari fitur hidden aplikasi ya Dan ini memang beberapa dari fitur yang banyak dicari Hidden aplikasi seperti untuk menyemulikan dari aplikasi game dan beberapa aplikasi yang lain yang ingin tidak kalian tampilkan di brand aplikasinya Oke disini kita akan langsung ke cara penggunaannya terlebih dahulu buat kalian yang memang masih kebingungan Untuk cara penggunaan seperti ini silahkan kalian bisa masuk saja ke dalam aplikasi Microsoft Launcher nya Kemudian disini langsung klik mulai di bawah Oke disini Microsoft Launcher membutuhkan lokasi perangkat kalian yang kita izinkan terlebih dahulu dan izinkan juga foto dan media di perangkatnya Setelah disini kalian dialekan ke halaman pilih wallpaper dan disini kalian bisa pilih yang menggunakan wallpaper harian pink atau wallpaper harian saat ini kalian boleh gunakan salah satunya Dan disini saya akan menggunakan wallpaper pribadi saya sendiri ya Kemudian klik lanjutkan di pojok kanan bawah Sampai di halaman ini jika teman-teman perlu memiliki akun silahkan bisa saya tidak memiliki akun di bawah ya Pilih saja disini klik saya tidak memiliki akun kemudian buat akunnya Kalian tinggal masukkan saja nomor ponsel yang ingin kalian daftarkan ya Kemudian setelah mengisi nomor ponselnya klik berikutnya di pojok kanan Kemudian buat ke atas sandinya Selanjutnya klik berikutnya kembali di pojok kanan bawah dan disini kita diarahkan ke halaman dari Microsoft nya Oke disini pecahkan teka teki hingga kami mengetahui bahwa anda bukan robot Kita klik berikutnya Ya pilih penguin disini kalian tinggal cari saja gambar penguin ya Kalian tinggal cari gambar penguin ya ini gambar yang serupa namun ada perbedaan dari beberapa gambar yang tersedia di 6 kolom ini Kalian tinggal pilih saja untuk gambar yang ada pada notifikasinya dan disini verifikasi nomor telpon Oke kalian tinggal tunggu saja sampai kode verifikasi muncul dan disini sudah muncul Kalian tinggal input saja ke dalam from yang sudah ada sedia dan silakan kalian tinggal pilih kelanjutkan ke berikutnya Oke kita akan menunggu verifikasi dari Microsoft nya Membuka kunci akun anda pilih berikutnya dan kami akan mengirimkan kode verifikasi ke ponsel anda Setelah memasukkan kode anda dapat kembali ke akun Kita klik berikutnya kembali di pojok kanan bawah dan disini kita menunggu Ya verifikasi kembali nomor ponsel yang kalian gunakan ya Kemudian klik kirim kode di bawah Kita tunggu kembali verifikasi kode yang dikirimkan melalui nomor telpon ya Ya setelah saya keluar seperti tadi disini kita langsung diarahkan ke halaman Microsoft seperti ini teman-teman ya Padahal tadi saya belum sempat memasukkan kode dan kode tidak saya dapatkan Namun disini langsung diarahkan ke halaman seperti ini bantu kami meningkatkan Microsoft launcher Kita langsung klik ok kita akan coba ya Kita klik share Oke jadi untuk tampilan Microsoft seperti ini ya kita akan coba lihat di pengaturan Oke disini ada pengaturan sistem Oke pecatangan juga ada Oke untuk tampilannya seperti ini ya Simpel sekali kalian tinggal tarik saja ke atas Dan disini kalian melihat banyak sekali aplikasi yang sudah kalian miliki di ponsel ini Dan terkumpul menjadi satu Kita akan langsung review mengenai beberapa pengaturan yang tersedia di Microsoft launcher ini Dan disini ada pengaturan sistem Wallpaper tema Layar utama Dock panel aplikasi Gesture Untuk umpan anda cari bantuan dan saran pecatangan dan otomatis di bawah Kemudian tentang Microsoft launcher Oke disini kita akan masuk ke pengaturan sistem Dan disini kita dialekan ke halaman pengaturan ponsel Android bawaan kalian Kemudian wallpaper ini untuk mengubah wallpaper dan tema Kita akan lihat Oke disini ada beberapa menu Tempatkan efek kabur ke semua Silahkan kalian tinggal di setting saja disini ya Di layar utama disini Oke disini ada beberapa menu Seperti tata letak dan ukuran ikan Kemudian tampilkan ikan Tampilkan folder Rencana pemberitahuan Aplikasi terbaik sembunyi dan lainnya Oke disini kita gulir ke bawah Dan lihat beberapa pengaturan lainnya Oke jadi ini ada fitur aplikasi tersembunyi Kalian tinggal di klik saja Dan masukkan sembunyikan aplikasi Jika kalian ingin menyembunyikan aplikasi Oke saya akan mencontohkan Menyembunyikan aplikasi Facebook Gojek dan Mbanking Ataupun aplikasi Gain Master ya Kemudian disini saya akan menembakkan Aplikasi yang akan saya sembunyikan Misalnya dari Google Drive Kemudian Mobile Legends disini ya Game nya Nah selanjutnya setelah selesai Kalian pilih selesai di bocok kanan atas Oke jadi disini sudah masuk ke halaman Aplikasi tersembunyi Dan kita akan lihat di beranda aplikasinya Apakah untuk game dari Mobile Legends nya Masih tampil Kemudian aplikasi Gojek disini Sudah tidak tampil semua ya Tidak ada di halaman depan Ya tidak ada di halaman depan Seperti ini Namun kalian perlu masuk Dan bisa kalian menggunakan Dengan menu layar utama ini Kemudian pilih Lencana pemberitahuan Disini pilih Aplikasi tersembunyi ya Ya disini kalian tinggal Masih aja untuk aplikasi Gojek Ya kalian bisa masuk Melalui fitur tersebut Dari fitur Aplikasi tersembunyi Oke jadi untuk fiturnya Seperti itu saja Mungkin menurut saya Ini fitur yang gratis Namun memiliki beberapa fitur Yang bisa dikatakan premium ya Karena untuk aplikasi ini Memang fast banget Dan begitu cepat Saat kita menekan Tombol beberapa Tombol pada ponsel Android Yang kita gunakan Oke disini kalian bisa Setting-setting saja Untuk beberapa Dari fitur tambahan Dari aplikasi Microsoft Launcher ini Dan mungkin kurang lebihnya Hanya sepiritu saja Untuk review Dari Microsoft Launcher Buat kalian Sehingga ingin menggunakannya Silahkan bisa gunakan Dan kalian dapatkan Aplikasinya melalui Playstore Semoga informasinya Bermanfaat Sampai jumpa kembali Di video saya selanjutnya Bye bye